Hai Allah everyone welcome back to my channel kembali lagi ke sesi yang lain Sesi ini masih ada kaitannya dengan sesi converting image into sketch atau mengubah gambar atau foto menjadi sebuah sketch pencil nah di sesi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara nama warnanya itu ya atau colorize baik ke di sesi yang pertama ini belum saya grup ya ini sebaiknya di grup saja saya masukkan ke dalam grup BW atau black and white seperti itu nah langkah pertama adalah kita akan meluncur seleksi atau memunculkan seleksi dari Hai timits yang terlihat seperti ya kita gunakan teknik ke kemudian seleksi menggunakan tab channel maaf ya kita menjelaskan channel di sini karena hanya ada satu unsur warna saja sehingga channel RGB atau channel komposite atau channel gabungan dari red green dan blue itu sama persis ya semuanya identik jadi kita bisa pilih bahkan di ada di sini saja kita download saja channel ini channel komposite jadi seleksi caranya arahkan kebawah disitu ada ikon lingkaran merupakan titik yang tidak kesambungan atau channel isolation ya klik saja disitu hai 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 tunggu sesaat maka area yang terang ya bukan putih ya yang terang akan terseleksi kita bisa juga gunakan shortcut selain LTP sini kita bisa juga gunakan tombol kontrol lalu klik saja ya di channel RGB red green atau blue yang manapun ya sama ya nah seleksi sudah muncul jadi yang terpilih atau terseleksi adalah karya yang terang ya sementara yang kita butuhkan adalah yang akan kita pilih adalah area yang gelap jadi kita harus balik terlebih dahulu ya kita sudah cukup untuk pemilihannya kembali ke tab player semuanya kita akan balik seleksi ini supaya area yang gelap saja yang terpilih ya di selek Hai lalu di inverse atau shift ctrl-e ya untuk membalik seleksi nah setelah seleksi terbalik ke kita sudah tidak ditutupkan lagi eh image ini karena kita butuhkan tadi hanya untuk melode seleksi saja setelah seleksi muncul dalam kondisi masih aktif seleksinya klik di icon create new field or adjustment layer ya atau orang lebih sering menggunakan dengan adjustment layer saja ya klik disini lalu pilih solid color untuk memilih satu unsur warna saja ya itu dia jadi warna apapun bisa kalian pilih ini juga di video yang lain juga kita bisa ubah warnanya dengan cara klik dua kali disini ya ini adalah teknik yang pertama ya yaitu mengwarnai dengan satu unsur warna saja nah jika kita ingin mengwarnai dengan warna gradasi kita bisa lakukan hal yang sama namun disini karena kita sudah mempunyai layer mask ya kita bisa load seleksi dari sini saja ya jadi tidak perlu ke panel atau taksional lagi tadi sini saja lalu kita gunakan shortcut tahan tombol control atau command pada Mac lalu klik disini ya klik di layer mask untuk munculkan Hai nah ini kita sembunyikan atau kita hide lalu kita pilih kembali new field adjustment layer ini kita pilih adjustment layer namun kali ini kita pilih 3d kita di solid color hanya satu unsur warna ini kita pilih kembali ya ya by default dia akan memilih warna foreground ya kita akan misi warna foreground yang hijau kita bisa klik disini di tab video untuk memilih gradasi warna yang ada di sistem atau di Photoshop yang sudah disiapan kita bisa pilih untuk memulai tempatan kita pilih ini ya ya kita bisa ubah warnanya dengan cara klik di stop color ini ya ya klik dua kali kita bisa pilih warna yang lain dicatuh kanal jatuh lain aja seperti itu oke maka juga bisa melihat selesai dari ini ya kita bisa lakukan eksperimen lah ya Oke untuk memulai kita bisa pilih warna gradasi default saja lebih dahulu kita klik Oke saya itu kita juga bisa reverse kita balik anaknya ya gitu kita juga bisa protes Hai arah gradasinya ya bisa lakukan eh uji coba sendiri ya bisa lakukan tes sendiri ya lalu lihat Oh ya sudah dua teknik yang kita lakukan yang pertama adalah warna solid solid lalu yang kedua adalah warna hidratasi lalu yang terakhir adalah kita juga bikinkan atau kita juga bisa secara custom ya kita buat menggunakan warna sendiri lalu menggunakan kuas ya bisa menggunakan kalau kalian menggunakan graphic pen atau stylus atau webcam itu lebih nyaman ya saya sarankan seperti itu oke baik kita lakukan teknik yang sama seperti tadi kita load dulu seleksi untuk menentukan seleksi tahan tombol ctrl lalu klik atau komen klik disini lalu semenikan nah kali ini ya karena kita custom kita buat layer baru disini ya klik disini lalu beri nama atau outklik biasakan untuk outklik ya untuk nanti namanya langsung nanti namanya langsung saya di nama kalau guys ya apapun Hai seperti itu setelah itu saya isi atau feel seleksi ini dengan warna putih saja sebagai base ya base kalau atau warna dasarnya ya atau bisa hafif juga nanti ya Oke kita pilih ke white Hai Android persen ya seperti itu Hai eh sudah terpilih sekarang jika sudah kita sudah tidak butuhkan lagi seleksinya tekan yang kontrol B atau pilih seleksi Hai ya kita bisa gunakan kuas saat ini ya harus saya gunakan kuas yang soft round Hai besokan atau kuas yang berkepian halus atau kuas bisa klik disini atau bisa kalian set kemudian kita bisa gunakan kuasnya channel ya setelah itu kita bisa langsung kalau rice disini untuk milih warna kita bisa gunakan channel swatches hai 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 itu juga bisa bisa di besarkan campaign file-nya bisa dikepikiran Hai kita hai 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 Hai